Pempek Lenjer Teman-teman, kali ini aku mau coba bikin sendiri pempek lenjer di rumah Nah, kayak gini ya hasilnya Oke, teman-teman kita simak yuk, gimana cara buatnya Pertama, kita haluskan dulu bawang putih menggunakan chopper mitociba CH100 Kemudian aku masukin daging tenggiri yang sudah dipisahkan duri dan juga kulitnya, dan ini aku masukin putih telur berserta air garam, kaldu bubuk dan gula pasir, kita chopper menggunakan chopper mitociba CH100 hingga larut, kemudian aku taruh pada wadah kemudian aku mau masukkan tepung sagu disini aku masukinnya secara bertahap aja, pertama sih diaduk-aduk ya kan, terus lama-lama gemes jadi aku ulen udah, udah oke setelah itu kalau udah tercampur rata, ini emang agak lengket ya teman-teman, kita siapkan loyang yang diberi tepung sagu tebal-tebal, ini harus tebal-tebal tepungnya, jadi bisa digulung dengan mudah nah ini kita gulung adonannya terus aku rapihin, kiri kanannya aku potong biar kayak silinder gitu ya ini juga megangnya di timang-timang kayak bayi, sumpah pelan-pelan banget terus kita rebus hingga dia matang dan mengapung ini rebusnya pakai wok dari Staincookware diangkat dan ditiriskan kemudian ini dia hasilnya yang sudah ditiriskan dan aku juga goreng langsung aja aku goreng gitu ya di minyak yang jumlahnya banyak hingga dia kering bagian luarnya jadi berkulit gitu ya tinggal diangkat dan ditiriskan langsung dipotong-potong menggunakan pisau dan talenan dari Staincookware oke, ini tinggal disajikan dengan Cuko dan potongan timun resep Cuko-nya nanti aku tulis di caption selamat mencoba ya teman-teman moga-moga cocok